Pemirsa politik identitas pada pemilu 2019 menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk mencegah politik identitas pada pemilu 2024, penting dibentuk forum diskusi dan edukasi. Tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Provinsi Jambi kembali menggelar rapat koordinasi antisipasi narasi keagamaan dalam politik praktis masyarakat menjelang pemilu 2024. Sebagai antisipasi aliran agama dan aliran kepercayaan menyimpang di tengah masyarakat, selasa 15 November 2022, tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Provinsi Jambi kembali menggelar rapat koordinasi dengan tema antisipasi penggunaan narasi keagamaan dalam politik praktis untuk menghindari terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat menjelang pemilu 2024, bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Elan Suherlan, dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Perwakilan Kemenak Provinsi Jambi, para kajari di Wilayah Hukum Kejati Jambi, KPU, Bawaslu, dan DKPP Provinsi Jambi, Perwakilan Korem 042 GAPU, Polda Jambi, Perwakilan Ormas Keagamaan, dan Partai Politik di Provinsi Jambi. Politik identitas sendiri adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misal sebagai bentuk perlawanan, atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Kajati Jambi, Elan Suherlan, mengatakan, mengantisipasi politik identitas jangan sampai menjadi perselisihan di antara masyarakat. Untuk itu, khususnya di Provinsi Jambi, perlunya narasi edukasi dan diskusi terkait politik identitas. Ada yang sekarang keren mengenai politik identitas yang harus kita eksikasi. Jangan sampai politik identitas ini bergeser, bergeser menjadi satu semacam dikotomi nanti. Karena kan sudah ada bergeser satu nasionalis atau agama. Nah, untuk mencegah seperti itu kita, khususnya di Provinsi Jambi, kawan-kawan dari Pakem, karena di sini ada Partai Politi, KPU, Bawaslu, para tokoh agama, adat, ya ada dari kami, kemudian dari TNI dan sebagainya, berdiskusi untuk mengantisipasi hal-hal supaya itu tidak terjadi. Yang kita tekankan adalah narasi, narasi ini kan yang kadang-kadang...